Baik buku, berpandangan dari mata turun ke hati, dari hati baru dinamakan jatuh cinta. Sekarang ada namanya bengkel cinta, menerima servis cinta yang macet, las hati yang patah, ganti boli hayal, isi ulang air mata cinta, dan pengecetan asmara yang mudah. Tepat tangan buat kedua pengantin. Ma'emorok bergandana, kami kah? Ya, perlu! Perhadapan, lihat, tata patah. Bapak ibu tahu tidak, mereka jatuh cinta kenapa kira-kira? Tidak tahu dong? Atau ada yang tahu? Awalnya mereka jatuh cinta. Ini kerja di Pertamina. Rama mau pergi isi bensin. Sampai di sana, Artun tanya, tamak atau pertelai? Rama bilang pertelai. Artun, kau tahu tidak dipertelai? Pertelai tahu tidak? Pertama lihat, langsung jatuh hati, teman-teman. Ma'emorok, kalau gandang-gandang kami, Benjana, Rama sudah lihat? Tata matanya. Sudah, Rama. Lihat mata. Atun, lihat matanya Rama. Sudah? 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 Sampai kamu merasakan, sampai di hati. Hai. Atur. Ya. Ya, sudah. Ya. Alhamdulillah. Terakhir. Saya ingin menyuruh Rama, buka lagi tempatnya. Kemudian kau berdiri, saudaraku. Ohai saudaraku. Kau berdiri. Kemudian kau tetap seluruh undangan yang hadir pada saat ini. Rama. Kau tetap undangan yang hadir pada saat ini. Adinda Rama. Rama. Coba kau lihat. Rama. Lihat sini. Coba lihat. Tatap semua orang yang hadir dari sini. Tatap semua orang yang hadir. Rama. Angkat kepala. Rama. Minta maaf. Sudah? 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 Tahukah kau kenapa? Duduk. Tahukah kau kenapa saya suruh kau tetap semua undangan yang ada di sini. Ada satu yang kurang. Wahai saudara Rama. Seorang yang kau ketika sholat, salam kiri, salam kanan. Mendoakan orang tua. Hari ini terbujurkanku. Hari ini dia terbujurkanku di alam kubur tertukus dengan tiga lembar kain kafan. Merindukan anaknya yang soleh hari ini yang kau telah wujud. Sehingga tadi ketika kau memilihkan pakaian pengantin. Keluar dari rumah. Ibu mendetaskan air mata. Tak bisa di ibumu bukan menyesal pernikahan bayi ini. Tapi tak bisa di ibumu ketika meninggal kenangan-kenangan indah bersama seorang ayah kandungmu. Wahai rahmat. Hari ini kau menikah dengan pilihan detesan air mata. Doa ibumu yang senantiasa dilafalkan agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Anak yang solehan. Beberapa orang telah direwat sendiri. Menjadi pemimpin rumah tangga. Menjadi istri dalam rumah tangga. Menjadi ibu sekaligus. Menjadi ayah. Setelah ketiagaan daripada ayahmu. Wahai rahmat. Hari ini mengkomunika dengan pilihan rahmat. Ini cukup mengobat. Perasaan hati seorang ibu yang selama ini merindukan ayahnya. Merindukan suaminya. Oleh karenanya rahmat. Pergi. Pergi ke ibumu. Atun pun datang ke ibu disini. Saya keliringi dengan selawat. Duduk. Di bawah. Bapak kaki ibu. Sallallahu ala muhammad. Sallallahu ala muhammad. Perluk kandung. Perluk ibumu. Sallallahu alaikum wa sallam. Sallallahu alaikum wa sallam. Sallallahu alaikum wa sallam. Sallallahu alaikum wa sallam. Ila imanam imla ta'idin. Seorang ibu telah mengorbankan air dalam kehidupannya buat kita anak-anaknya. Air yang pertama adalah air ketubang ketika ibu mengandung kita. Sallallahu alaikum wa 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 sallahu alaikum wa sallahu alaikum Tidak bisa dibalas dengan apapun di dunia ini Yang yang nabi katakan Sekarang pindah ke Bapak Ramah pindah ke Bapak kecil Pindah ke Bapak kecil Pindah ke Bapak kecil Bapak memang tidak Berarti banyak dalam kehidupan kita Tetapi ayah yang tidak meluangkan waktu Banting tulang beras keringat Hanya semata-mata bisa memiliki sekolah kita anak Atun Dua puluh lebih tahun dia besarkan engkau Tidak kata-kata yang dia lontarkan kepada engkau Atun Atun Ayahmu sangat lembut dalam merawat Sehingga sering dia bercurahan Sering dia sampaikan kepada kami Betapa sayang dia dengan anak-anaknya Sehingga jangan heran orang-orang yang datang pada saat ini Ketika acara akan tiga Semuanya kena jasa kita orang tua Jasa mereka orang tua Yang sehingga sedang gerabat Saudara Kamili datang menikudangan pada saat ini Rama Atun Kembali ke tempatmu Rama Atun Kembali ke tempatmu Ya diri yang muhammad Ya rusat khotik ma'ayin Ya muha'ayin Ya muha'ayin Ya muha'ayin Sallallahu alaikum Setelah itu kembali Sallallahu alaikum wa sallam Ya setelah itu kembali Sallallahu alaikum wa sallam Ya ke alik-alik layakkan Sallallahu alaikum wa sallam Atun kembali Ya Sudah Mudah-mudahan Pernikahan pada hari ini Merupakan Pelajaran dan ikhtibar Kenapa saya katakan demikian Karena momen-momen seperti ini Akan kembali kepada diri kita Masing-masing Yang sekarang memiliki orang tua Terkadang orang tua Datang di rumah kita ini Bukan meminta sesuatu Terkadang ibu datang di rumah kita Bukan minta doi Bukan minta uang Mana uangmu Tidak Orang tua itu datang di rumah kita ini Dia kangen sama kita Dia rindu sama kita Sehingga dia datang di rumah kita Kalau dia hanya minta uang Tidak mungkin dia hanya datang di rumah kita Tapi kangen ibu Senang dia dengan kita Bangga jangan heran Kalau dia tidak mampu Untuk berjalan di rumah kita Dia telpon Nah datang Lihat saya Datangnya kita Tidak perlu kita bawa uang Duit Datangnya saja Kita ke rumah Ibu kita Ibu kita akan merasa Gembira Senang dia Ibu kita akan merasa senang Orang tua kita akan merasa senang Apabila lihat anak Maka oleh karena Itu Nasihat Saya bukan khutban nikah ya Saya bukan khutban nikah Permisi Saya bukan khutban nikah Saya nasihat nikah Artinya Kalau dalam buku khutban nikah Tidak boleh acara mata-mata khutban nikah Tapi karena ini Saya hanya nasihat nikah Boleh Acara sungkaman Saya bikin Seolah Mudah-mudahan ini akan menjadi Obat Bagi kedua Pengantin Sehingga bisa mengipur Orang tuanya Bisa Berbakti kepada orang tuanya Itu yang dapat saya sampaikan Kurang kilafan saya Lebih semata-mata Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat Ramadhan Atun Orang tua adalah Wakil Allah Di muka bumi ini Subhanallah 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 Ada satu pantun Yang saya titipkan Buat kalian berdua Pohon beringin daunnya lebat Tempat asik untuk berkemah Selamat berbahagia Wahai sahabat Semoga sakinah Mawadda Warahmat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Dan salam sejahtera Buat kita semua Sampai jumpa